Hai assalamualaikum ketemu lagi di YouTube channel Rani Fitrisya video kali ini saya bikin bola-bola kentang keju cocok buat anak-anak terutama balita ikutin videonya sampai selesai ya tahap awal kita harus bersihkan dulu kentang kemudian kentangnya ini akan potong dadu ukuran sedang tidak usah terlalu kecil lakukan hal yang sama pada semua kentang kemudian setelah selesai dipotong bilas dan siapkan air pada wajan kita akan didihkan dulu air ini sampai mendidih kemudian baru masukkan kentang yang tadi sudah dipotong-potong aduk rata kentangnya kemudian ini akan kita masak sampai benar-benar empuk dan mendidih ini sudah mendidih kita akan cek Alhamdulillah kentangnya sudah empuk dan juga sudah ditiriskan sekarang kita akan hancurkan kentang ini kentangnya sudah benar-benar hancur kemudian kita akan tambahkan seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh bubuk lada hitam kita lanjut ratakan terlebih dahulu supaya kedua bahan terakhir yang kita masukkan tercampur rata dengan kentang tambahkan keju parut saya gunakan keju krab 100 gram kemudian ini akan dicampur rata dengan kentang terakhir tambahkan tepung maizena ini merupakan bahan utama yang terakhir kita akan tambahkan aduk rata boleh juga gunakan tangan dengan syarat tangannya sudah cuci besi terlebih dahulu setelah adonan kentang tercampur rata semuanya saya bulatkan dengan ukuran kecil sudah saya 20 gram atau bisa menyesuaikan selera kemudian rapikan bulatannya nah begini hasilnya ini hasil akhir bulatan kentang dan kita akan siap-siap lanjut pada tahap berikutnya sebelumnya panaskan minyak pada wajan anti lengket setelah minyak panas masukkan bola kentang keju dan masak sampai kuning kecoklatan lakukan hal yang sama sampai semua bulatan kentang matang alhamdulillah bola bola kentang kejunya sudah matang dan saya juga sudah tambahkan topping parutan keju ini cocok banget buat cembilan anak-anak bahan yang dasarnya gampang cuma tiga butuh bahan utama dan juga bisa buat ide jualan bismillahirrahmanirrahim kita akan coba dulu kentang bola kejunya bisa dicocok dengan saus sambal atau dengan saus keju di dalamnya empuk banget luarnya garing ini si kakak gak berhenti makan katanya enak banget recommended buat cembilan anak-anak di rumah dede Aisyah juga suka jadi ini cocok banget untuk balita terima kasih sudah menonton mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum selamat menikmati